oh nantan nah sampai di Marus isi bensin dia lupa adeknya tinggal di Pom mengetuk kok karena dia diam aja eh saya belik pernah gimana gimana set 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 eh ada bang Fahri bang ngapain disini bang lagi mampir mau ngobrol sama kawan hente bang ngobrol sama aku aja ya ya sama saya sih ya bang ntar dia marah ntar ntar saya kunci pintu kunci dia deh saya kunci dia buka mat mat ngapain disitu mat kurang ajar kurang ajar kurang ajar bisa-bisanya pakai tempat gua udah dikasih tempat jelek kayak gini masih gila nggak bisa syuting lagi lu bisa syuting Terima kasih. Selamat, selamat. Terima kasih. Tidak ada cinta yang tersisa di jiwa. Tidak ada cinta yang tersisa di jiwa. PWK-an untuk pertama kalinya kita langsung mengundang dua bintang tamu kita, Akademi FBFA. Tidak ada cinta yang tersisa di jiwa. Tidak ada cinta yang tersisa di jiwa. Tidak ada cinta yang tersisa di jiwa. Tidak ada cinta yang tersisa di warung. Tidak ada cinta yang tersisa di jiwa. 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 Iya kan, kenapa di? Karena ini bang, di selingkuhi VVP yang begini Dipotong biasanya, ooooooh Nantan VVP itu bang, VVP begini-begini itu Ada merugutannya Ada, suara-suara dalam air Persis banget lagi Nantan Iya ada, ada Ada sambungannya kan Nantan Bangsa Begitu-begitu aja VVP nya Kenapa sakit hati? Iya sakit hati kah? Atau gimana? Ini istri gue nonton Gak apa-apa kan ini Masa lalu ya? Iya masalah lalu itu gak apa-apa Di selingkuhi Saya bilang terus Saya resign Saya resign kubilang Di bosku Saya dipanggil kerja Sama om di Jakarta Padahal bukan gara-gara itu Gara-gara Si cewek ini Dia ke mbak apa CLBK dengan Mantannya 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 dulu di SMA Fuck, fuck, fucking shit Harus ekspresi bang Harus ekspresi bang Gokil Sangar banget ya gara-gara itu lu Maksudnya gue tuh ya Ngeliat lu dapat berita-berita dari orang tentang lu Lu tuh emang sensitif Rasanya Bener gak? Sensitif banget Iya kan? Waktu lu baru menikah dan tiba-tiba lu harus ke Jakarta Istri lu mens Lu gak tidak sempat begitu Sampai lu coli sambil nangis gitu tuh Iya 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 betul Betul Lu nangis dia menangis Enggak Ini kan dua perasaan yang berbeda ya Berbeda Adi ya Coli Itu harus sange kan Nangis Itu perasaan sedih Enggak itu dua tuh bisa lu gabungin Gua gak kemayang ya Gua gak kemayang Gua dapet berita itu Gua ketawa terbahak-bahak ajir Gimana caranya? Otak kiri Otak kiri dan otak kanan itu harus dipisahkan Wah dipisahkan Otak kiri di istri Di istri Otak kanan di VPN ya? Rugi saya sudah menikah tapi masih begini-begini Oh itu menteri gardia sampai menangis Kayak udah lama banget nih dia tunggu-tunggu momennya Eh tiba-tiba itu kan Wait jadi nah gitu Jadi istrimu masih di Makassar? Sudah di Jakarta Sudah di Jakarta Sudah di Jakarta Kau yang membawa Adi ke Jakarta? Iya Eh dia sendiri Dia bilang benar loh Ini yang benar-benar Kau yang membawa Luar biasa untuk berata Aduh Sumpah Aku tuh juga secara gak langsung ya Berata ini juga telak ukurku untuk berkarya Maksudnya adik-adikku di Padang juga banyak kebawa kesini Iya Iya kan Maksudnya mungkin orang-orang terdekat kita lah yang paham gimana perasaan kita Iya Anak daerah sekali kita emang Setuju bang Setuju bang Iya 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 Sampai sekarang pun aku sudah hampir 10 tahun di Jakarta Ya hampir 10 tahun Masih berasa ini adalah bukan daerahku Sama bang Iya kan Iya walaupun kita udah disini ya Tapi tetap kita merasa Bukan nih Iya Ada masanya nanti kita udah balik gitu Bener Makanya bawa-bawa temen-temen dari Padang Adik-adik dari Padang tuh berasa Ya semakin berasa lah keminangan ya Kalau kamu juga begitu Iya betul sama Jadi Kadang itu di kantor lah istilahnya kan Tiga orang ini Ya masih berasa makasar aja gitu Iya betul Logatnya apa segala macam Iya 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 Paling kalau ketemu Ketemu orang baru lagi Menyesuaikan lagi kan dia Kadang bahasanya tuh agak susah tuh Misalkan Adi sama ada satu Aldi kan Eh Kalau ke stand up Indo Jangan kau diam Jangan kau diam Ajak ngobrol orang Saya bilang begitu Karena Orang Jakarta itu Kalau sudah diajak ngobrol Panjang itu aman Iya bener-bener Iya daripada kau diam Diam-diam dicerita belakang Hahaha Iya kan Iya Mending kau Mending ngobrol Mending ngobrol saja Itu tuh Malah dikira so asik Iya Malah dikira tidak asik Tidak asik iya Siapa sih tuh gitu kan Iya diam-diam aja Kayak paling bener aja hidupnya Nah gitu Kebanyakan ngobrol juga Ah so asik banget Iya jadi ada takarannya Gitu Adi Berapa lama disini Adi Sudah dua Hampir dua tahun Hampir dua tahun Bulan dua Dua tahun pas Wih Dua tahun pas Ini yang selalu yang bikin ide konten rata-rata siapa Ya kami sih Kombut istilahnya begitu Konten itu dikombutin juga ya Kombut bang Takutnya di lucu Cuman lucu di saya gitu Nah itu kadang misalkan ketemu ini bang Udah tuh Ditaruh HPnya Itu yang saya biasa bilang bang Ditaruh HP terus Ya FVP mah apa disitu Apa yang lewat Apa yang lewat Dibiarin aja gitu Iya kayak HP nih Kalau kita sama FVPnya Kita sikat Oh Wah ada tuh momen sama terus nih Tapi sidang Ah susah nih Gak bisa Nah ada komedinya Jangan Jangan Scroll lagi Scroll Iya Gitu bang Menentukan FVP itu Kadang Brainstorming juga Terus Oh isiannya apa Tiktokannya gini Gitu kan Akademi FVP itu Membuat kayak Gimana sih Bisa FVP seperti mereka gitu Iya Jadi menerapkan apa yang lagi hype Kan biasanya FVP tiktok itu seminggu dua minggu Bertahannya Iya Bertahannya tuh seminggu dua minggu tuh lewat lagi Ada yang baru lagi Musik-musik Musik-musik Nanti tenggelam kalau ada musik baru Ada musik baru Ada kasus baru Ini ada tim risetnya kalian ya Hah Eh so tau aja bang Gila sampai tau dua minggu nih akan hilang gitu Karena sudah terbiasa main disitu Sudah terbiasa Begitu sulit berapa Itu agak lama tuh Begitu sulit tuh cukup lama ya Iya kamu nanya masih tuh Masih tapi udah mulai turun Tapi pintar Karena dia sekarang buat lagu Buat lagu Iya nempel lagi kan Iya Gimana lagunya Kamu nanya Gitu-gitu aja Iya gitu-gitu aja Aku lihat kemarin ada Di FVIP Di Instagram pun juga rame Iya Anak Makassar yang ditinggal pacarnya Oh Sulawesi Sulawesi itu bukan Makassar Iya Fajar Sufajar kan Fajar Palu Palu dia atau apa gitu Iya memang dia sedih mukanya ekspresif juga kan Iya 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 Cinta memang tidak selamanya indah Fajar Setidaknya saya sudah berjual Iya 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 Memang unik-unik kami Iya 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 Dara-dara kalian tuh emang lebih unik ya Nggak logatnya aja tuh sudah kayak berkomedi gitu ya Berkomedi Ada set up on slide-nya Iya Malahan naik lagi Iya 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 Pak Nananana Eh kalian mau minum apa? Eh Ada Soda gembira ada? Eh Ada ya? Ada pasti Saya air-air putih aja Nggak ngaribet kok Gak ngaribet Gak ngaribet Susu ada? Susu ada? Ada Soda gembira ada? Iya Bagus sekali permintaanmu ya Bagus sekali Tolong diambilkan Fanta-nya Soda gembiranya mau pakai Sprite, Coca-Cola, Fanta, atau Kawakawa Belum pernah kawa-kawa pakai susu ya? Sprite, pakai Sprite Oh Kalau ribet nggak usah Mak Nggak ribet nggak ribet Jangan sungkan disini Jangan sungkan disini Jangan sungkan Santai aja biar orang bilang kamu nggak asik Nih Arief apa? Iya Rata apa? Saya paling air mineral saja Air mineral aja Air mineral aja Iya biar kau Biar kau dibilang sesuatu Aku juga nih pantah nih pantah Biar kita sama Jangan nggak enak-nggainakan disini Adi Jakarta sini Jakarta, Jakarta sini Harus ini kita Gua mau ini Bangsan Itu air mineral ada disitu Air mineral ada nih Nah, iya Tidak Soda makan, makan mau? Sudah bang, ini bang ada Tuh Bang Bang Santai aja bang Anjir Kok bisa disitu rata Nih soda gembiranya Yanti Ih Oh ini, Adi Astaga, Yanti Oh dia belum sablon bang Ini dah sablon Sablon baju mau gini Ini ada sablon bang Minimal ada gimmick Kalau itu emang Gak ada bahan Yaudah gimmick Pake susu terus makan Gak usah lah ya Aman Ditunggu ya Siap Kalau gue sama Brata sering buat ngobrol Gue sebenernya lebih pengen Brata nemenin gue disini Biar lebih tau di si Adi ini Adi Lu pernah kerja di gudang kan Pernah kerja di gudang Di gudang Udang Tolong Brata Dia bukan berpantun gudang udang Memang Memang dia di gudang Yang udang kan Oh gudang udang Bukan punchline tadi ya Bukan gudang udang Terdengar agak punchline tadi ya Di gudang udang Iya Jadi memang dia jujur Di gudang udang ya Wah cukup amis berarti disitu ya Amis Karena itu Langsung dari laut Kita olah untuk dibekukan Nah saya itu di bagian Pengemasan Oh Buat plastik-plastiknya gitu Disini bang Di Jakarta Utara Pernah dia pernah tinggal disini Pernah dia merantau bang Pulang lagi Nggak kuat Iya Dia merantau Nggak kuat Pulang lagi Berapa lama Adi 6 bulan 6 bulan Di 2000 sorry Di 2018 2018 Sempat kesini Sempat kesini Di Makassar Disini Saya sudah ajak dia Eh Adi kok dimana Saya lagi di ini Kantor Ayo kita nonton Waktu itu saya ketemu dia di Mahalucu Mahalucu Macar Mahalucu Yang Arif Itu kan Iya itu Yang tidak mau ke mall Yang turun-turun Dikasih teh anget kan Iya pokoknya Cara itu lah Cara itu dia ketemu Habis itu dia tidak kuat Pulang Saya bilang disini aja Sebenarnya Cuman dia Susah Liburnya kan Agak susah juga Sebenarnya Karena di undang itu Dan disitu Katanya dibully ya Dibully bang Dibully Dia belum tau Kalau saya orang Makassar Dia belum tau Kalau saya orang Makassar Kalau dia tau Kalau dia tau Kalau dia tau Mungkin saya Sampai mati Sama aja Saya kira Kalau malawan Kegumpangannya orang Jawa Banyak banget Lebih kuat ya Lebih kuat ya Kalau tau Kalau orang Jawa disitu Kau sendiri yang ini Sendiri Makassar Oh sendiri Di Makassar disitu Diapain aja Pernah di Diolesin minyak udang Enggak Iya Pernah di Ini Di gudang kan itu Ada kayak Kulkasnya tuh Kayak sebesar Ruangan begitu Kulkas begitu Untuk menyimpan Bahan baku Atau udang itu Nah di dalam situ Saya tugasku Taruh barang-barang itu Barang-barang mentah Nyusun gitu Cuma Kalau sekali masuk itu Cuma palingan ya Tidak sampai 5 menit Karena Karena harus keluar Karena dingin sekali Dingin sekali Dingin banget Kira-kira Minus 21 Minus 21 disitu Enggak perlu ke Islandia Tidak perlu Bang Anda salah judis itu Oh jadi memang sudah Licin ya Licin Katanya lu pernah diculiin Pakai es itu ya Sekini di bullynya Makanya nangis Punyanya juga tidak tegang Bang Begini itu ya Punyanya bang Bullinya diapain aja bro Dikunci di gudang itu Di kulkas itu Seru banget Buat yang gak muli seru bang Kita lihat nanti dia Dingin sekali Itu sampai Yang kalau kita lama berendam itu Kulit tangan biasanya Keriput Keriput Nah itu dalam hitungan detik Langsung keriput Kelihatannya ya Ih dingin banget disitu Dingin sekali Minus 21 Dikunciin disitu Itu kalau pingwin ada disitu Dia bilang Meni jadi bebek Meni jadi bebek Pingwin saya indah tanding Saya indah tanding Apa ini Masih lucuat sih Ini Pantusan berata Semua Meni jadi bebek Meni jadi bebek Kayaknya logatnya Lebih kuat dia ya Lebih kuatnya Lebih kentang Tapi pas keluar kau marah Keluar marah Enggak berapa lama Akhirnya Tidak sampai semenit Tidak sampai semenit Itu cukup lama ya Tapi itu Sudah terasa lama Sudah kelihatan Kayak Oh saya mati membeku Ternyata ya Kok sudah baru pikir kesana ya Begini ya ajalku Tapi lumayan jadi Kapteng Amerika kan Tapi kan saya di Dalam gudang Terus dibukain Apa kataku Dibuka Terus pas keluar Mereka Mereka Asik ngobrol Ngobrol sendiri sama Circle nya mereka Orang-orang Jawa Mereka ini Cerita Cerita Seolah-olah tidak ada yang ini Tidak ada yang Terjadi Tidak ada yang terjadi Saya cuma Tetapan Pajam ke mereka Bahasa Makassar sih Di situ saya Apa Aku bilang Kalau main-main Jangan begitu caranya Itu bukan Bahasa Makassar Itu Bahasa Makassar Bahasa Makassar nya Coba 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 Yang kasihan editor Kayaknya di Aceh Orang juga ngomong gitu Iya Maksudnya Yang kasihan kan editor Harus Bahasa Makassar Subtitle nya Harusnya dia Cuma ngetik yang tadi Kok gimana Gimana tuh Bahasanya tuh Terus dia Ngakak Kok tiba-tiba Keluar dari Dari Korang-korang Korang-korang Aduh 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 Iya Kenapa Kok langsung berubah Bahasa nya Dia cuman kayak Begini sih Dasar bebek Dia bilang gitu Anjir Itu karena Saking keselnya Keluar bahasa daerah Langsung Gak takut malah dia Cuma saya tunjukin begitu bang Besok-besoknya makin dibully Besok-besoknya udah enggak Sudah aman Sudah aman Mungkin dia berbahasa Saya orang Makassar Kenapa memang Kenapa Kan sama-sama Semua kita Apa ini Dia marah lucu Aduh Kalian ini sering berantem gak sih Berantem Kalau berantem Diam-diaman aja bang Diam-diaman aja Iya Gak ada yang tadi Korang-korang Korang-korang Saya pernah Waktu itu Teman kerja gitu kan Banyak sebenarnya pengalamannya dia nih Tapi gak tau kenapa dia dibully Karena di tempat kerja saya Dia gak dibully begitu bang Disegani malah Disegani malah Lebih ke dikasiani Mukanya kasihan kan Iya mukanya kasihan Saya pernah itu Punya visi sama-sama Ayo kita bikin kafe Di Makassar Wih Cita-cita nih ya Cita-cita Sampai kapan kita ini Di mal-mal terus Saya bilang Ayo-ayo Karena baru-barunya tayang ini Filosofi kopi kan Oh Termotivasi Gara-gara itu Langsung pengen bikin Kedai kopi juga Pancake Pancake Pinggir jalan Motornya dia saya pake bang Dia bonceng saya Saya di belakang Lihat-lihat Nyari lokasi Nyari lokasi lah Dimana bagusnya Daerah Petarani begitu Duitnya ada nih Jalan aja dulu bang Jalan saja dulu ya Jalan saja dulu ya Belum tau ada Oh ternyata harus pake uang ya Saya belum tau itu Pokoknya visi kita Saya bisa kok bikin Bisa kok Bisa kok Kalau cuma pancake Motor Malam-malam waktu itu ya Malam-malam Ih sabis sisa Kiri kanan Lihat-lihat jalan Lihat-lihat jalan terus Pinggir jalan Yang mana yang kosong Baru kita tanyai Disini berapa sewanya kan Saya melihat ke kiri Adi kau melihat ke kanan ya Melihat ke kiri Melihat ke kanan Terus-terus Tabrak terkotuar Sumba Tabrak terkotuar Motornya dia Pembatas jalan di tengah-tengah Habis dari kita tabrak Baru ada disitu Warna ini Merah-merah gitu Karena sudah ada korban kita Kalau sudah ada korban Iya Tabrak begitu Motornya Adi Mio-mio tolol ya Waktu itu ya Apa itu Mio-smile Mio-mio-smile Mio lama itu ya Mio-smile Mio-mio lama Mio-mio marah waktu itu Enggak tau marah apa tidak 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 Tapi kita jatuh ketawa-ketawa ya Iya ketawa dia Tolong-tolong Masuk anti Ada soda gembiranya Ada soda gembiranya Eh cuma sodanya saja Ini mana gembiranya Terus abis itu berarti gak sempat lagi nyari itu Nah disitu Mimpi kami Usai Usai Karena berarti itu Arusnya dari awal Iya arusnya dari awal ya Karena dia Sebenarnya ada modal Ada modal Sedikit saya Terus Karena motor saya rusak Jadi pakai biaya itu Iya Jadi masuk ke motornya Adi Jadi Kera-kera motor Karena nengok kanan Nengok kiri Tapi itu memang Terutur baru dipasang situ ya Baru karena makanya kita tidak ini Tidak iya Waspada disitu Karena memang baru Jalannya itu dibangun trotuar pembatas Iya Jadi kita tidak ini Ya kayaknya perjalanan kalian berdua Banyak banget ya Banyak banget Maksudnya Tapi Kalau Berata kan karena pernah ngobrol Kisah hidupnya juga keras perjuangan Lu juga pernah dagang Konterpulsa ya apa Iya pernah bang Jaga konterpulsa Pernah Yang ini Banyak sekali pekerja Yang apa Pantiasuang Pantiasuang Minta-minta sumbangan Di Pantiasuang Yang Pake rompi biru Biasa Iya pake rompi Pake rompi biru begitu Minta-minta sumbangan ke rumah-rumah itu Bukan Saya jaga di depan Carefour Waktu itu Depan Carefour Iya Yang berdiri terus gitu Betul Itu Itu kerjanya Ini Gitu bang Pake rompi Pake rompi Pake calon Itu yang mau Kutanyakan Itu duitnya kemana Nah itu juga Saya pertanyakan Dapat gaji Dari mana ya Dari mana ya Istinya perusahaan yang non-profit Iya Tapi Ini saya digaji dari mana ya Saya keluar Kau digaji buat itu Belum sempat digaji Karena cuma satu minggu Tidak ada gajimu disitu Tidak sempat digaji Karena apa ini Pekerjaan apa ini Sumpah saya baru tau itu Kau malah kenapa Ini pekerjaan apa Tapi kau sudah kerja Iya Kau sudah kerja Dan kau tidak ambil gajimu Kau tidak ambil gajimu disitu Emang aneh bro Emang ust Choli sambil nangis Sudah aneh Ini kau kerja Buat pakti asuhan Tapi kau juga menanyakan Gimana ini Ngapain aku disini Karena kan Satu bulan orang Baru bisa digaji Iya Oh dia ke luar Masa Waktu Persetujuan Nih misalnya Gue sama Arief Rip kerja nih Buat Berdiri di Kairfour Iya Gaji kau sebulan Tiga juta Misalnya Kau gak digituin Enggak Eh Tidak Kok sumemang bang Sumpah saya baru denger ini ceritanya Saya baru saya denger ini Masa udah tiga jika Tidak Kau baru denger Baru denger Masa udah tiga jika Tidak Karena saya yang keluar sendiri Tidak pernah lagi datang Oh kau yang menghilang Saya yang menghilang Oh Pasti Orangnya juga mau gaji kau Tapi kau sudah hilang kan Iya Dia chat saya Belang Adi dimana Saya dimbalas Dia lanjut terus chat saya Iya Dimana Saya sudah di Kairfour ini Sudah ditunggu kau di Kairfour Tidak ada Saya tunggu dia balasannya Bila oh ini mungkin Dia mau bayar saya Gaji ku Bekerja selama satu minggu Iya Tapi Ternyata dia bilang Tolong adi Tolong adi kalau memang Ini masih dibaca chatnya Kasih kembali Rompinya Bukan gaji ternyata Rompinya Mahal itu Rompinya Mahal itu Rompinya Mahal itu Rompi Mahal itu Rompi Buat yang next Buat yang gantiin kau berarti itu Makanya tuh dia banyak sekali pengalamannya bang Setelah dari Aceh-Aceh itu Dia ternyata banyak bang Kok pernah ini juga ojek online juga Ojek online? Tapi dia fokus di makanan Makanan Waktu 2018 Sopi food atau apa? Sopi food Eh bukan Sopi food Dia jawab dulu ya Baru mikir ya Sopi food Eh bukan Nah latar ya Sopi food Eh bukan Kalau dia bicara bang Terus tangannya yang duluan bergerak Tapi belum ada kata-kata Masih biar pikir itu Iya misalkan Food Itu baru dia tangkap Dimana dimana? Di food Pas Piala Dunia saya ingat itu Pas Piala Dunia Jadi kalau saya nonton Piala Dunia Satu pertandingan itu di tempat lain Babak keduanya di tempat lain Kenapa? Karena kan setiap tempat Apa Food itu Ada nobarnya dulu Oh jadi kok pindah-pindah Pindah-pindah Oh Itu di Makassar Di Makassar Oke Tapi mungkin akunku ya ini Yang kurang Kurang bagus Apa Bintangnya apa rate-nya Akunmu yang salah Bukan kaunya Bukan akunnya bang Bukan dianya Bukan dianya Mungkin akunnya yang salah Karena jarang ini Jarang dapet Orderan Babak Dimana ceritanya Dimana ceritanya Akunnya yang disalahkan bang Kan tinggal kau dimana berdiri Ada begitunya Ada hubungannya Kalau kita Tidak Menerima orderan di pagi hari Baru bangun misal jam 10 Nah itu sudah lambat Orderan masuk Oh selalu begitu Selalu begitu Berarti akunnya yang harus bangun pagi ya Akunnya harus bangun pagi Bukan dianya Oh bukan dianya Makanya dia itu mau mengambil yang simple Karena dia agak susah mungkin ininya Dia tidak mau ambil orangnya Dia makanan saja yang ke order ya Tapi untung disitu pas makanannya Kebanyakan dapat ini Orderan fiktif Ah fiktif Jadi orderan salah-salah gitu Oh di cancel Saya sudah pesan Saya pernah pesan itu Mie kuitiau Tiga Tiga bungkus Wih lumayan tuh Tiga puluh kali Tiga tuh Kalau lima belas Tiga puluh empat lima Empat lima Empat lima Pagi-pagi Oh ini orang mau sarapan Mie kuitiau Saya belikan Saya belikan Saya beli itu Iya Oke Ini kenapa? Ini kenapa? Tidak yang berusaha Tidak yang berusaha Tidak Oke sudah Tidak Dia mau ketah Tapi dia tanya Ini udah benar Ada kau disini Kalau aku kedua sama dia Kau kenapa? Belum lanjut dulu Tadi kan kau pesan Tiga Terus terakhir tadi di Mas saya pesan Saya pesan kuitiau Oke Saya bawa Saya bawa ke depan SD Kedepan SD Oh di SD Titiknya disitu Titiknya disitu Saya ket Tidak dibalas-balas Saya ket Tidak dibalas Sampai Masuk makan siang kayaknya Sudah 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 jam 12 di atas Cepat sekali Dia memesan Makanan siang ini Orang Lewat begitu hampir sore Tidak ada orangnya ini Jadi itu kuitiau Saya bawa pulang Eh tidak bawa pulang Karena takut Kalau saya bawa pulang Mama aku pasti bertanya Ini orang tidak punya uang Kenapa dia bawa kuitiau tiga Sekali Kalau saya cerita jujur Dia pasti kasihan Jadi saya bawa ke teman Ke kos Anak komunitas deh Anak komunitas deh Yang dapat Dan itu doanya Setiap hari Anak komunitas kayaknya Karena sudah berapa kali Saya dikasih begitu Dapat order yang fiktif Dibawanya ke kos Iya Jadi anak komunitas Bawa ke kos terus Emang hidup kau punchline ya Iya Jadi anak-anak itu menunggu Alhamdulillah Dibawa makanan Begitu bang Ditipu lagi ya Ditipu lagi ya Ditipu lagi ya Kasihan Gak perasaan kan Dari kuitiau itu Dia pesan pagi Pesan pagi Kau tunggu sampai sore Saya tunggu sampai sore Karena Gak perasaan Aduh Kau dari pagi Menunggu sampai sore Apa yang kau lakukan Itu Sampai itu Baru bang Saya foto dulu ini Lumayan ini Kau pegang itu terus Atau kau ngapain Melipir Melipir ke ini Berteduh Berteduh Masih positif thinking terus bang Kan dari awal kan Salah ini kayaknya Fiktif ini kayaknya Tidak ada berbic Jarang sekali saya dapat orderan itu Sampai pernah frustasi itu Saya inak motor Tidak terasa itu Air mataku Jatuh Ancii Jangan ketawa Fiktif ini Jangan nunggu Pas ini Diambil ini Dipotong ini Ya Tidak terasa air mataku Terut Jatuh Gara-gara kau gak ngedip Di depannya mobil terang Yang bawa pasir Aduh Tapi berat Mungkin saking kau rasanya beratnya Ya Allah beratnya kehidupanku setelah keluar dari tempat kerja Sebelumnya kerja dimana itu yang Di es itu Oh di es itu langsung nge-grab Di es Di gudang udang Gudang udang Terus Yang headset Yang headset Bukan Belum Belum Yang sabun Belum Banyak banget Banyak bang Banyak bang Yang yatim Yang yatim Banyak Banyak Kalau di pemain mokep ini yang sering jadi Dokter Yang banyak Ini dia Karena jadi Karena jadi tentara Ini dia Berganti-ganti Iya berganti-ganti Profesinya Tapi sayangnya di dunia nyata Di gudang udang Di Panti-panti itu Baru nge-grab Sempat juga Jual celana kulot Celana kulot Iya Celana cewek itu ya Celana cewek Ambil di Jakarta Waktu masih di Jakarta Sebelum pulang Tabunganku Pake beli celana kulot Oh iya Karena dia sudah dapat gaji di gudang Dia bilang Saya pulang ini usaha deh Tabunganku ini Tapi untung disitu Banyak yang utang Itu yang masalah Banyak yang utang Yang beli anak es Tidak enakan dia Tidak enakan Teman-teman Nanti ya gajian baru ini Habis deh Habis deh Kok gak bisa keras gitu Tidak Aku tidak akan mengutangkan Kau lihat ini bang Apanya yang mau keras Apanya yang mau keras bang Jangan kesini Gak bisa dia Telefon aja dari pagi sampai sore Berteduh Unik bang Teman saya ini Unik sekali Dia pernah pulang kampung Waktu itu di Baru ya Boncen sama adeknya Di Baru itu kayak Makassar Kayak Jakarta nih Kita ke Rawang sana-sananya lagi ya Dikit Bogor lah gitu Nah sampai di Marus isi bensin Dia lupa adeknya Tinggal di POM Iya tinggal di POM Ada beberapa meter baru dia Oh karena peringan ya motornya Baru puter balik ya Cuman miskom kayaknya miskom Gak mungkin miskom Itulah Pernyatanya dia dia bilang miskom Dia bilang miskom bang Saya sudah isi bensin Saya jalan ke adek Adek mau naik Dia tepuk dulu ini Oh sadelnya Sudah itu Oh kayaknya dia sudah naik Saya pergi deh Asumsi Asumsi Oh saya pergi deh Kan kau gak ngobrol Emang gak ngobrol ya Oh tidak Saya taunya pas mau ngobrol Tidak dijawab-jawab Pertanyaan apa yang kau kasih waktu itu Mengentuk kau Karena dia diam aja Mengentuk kau Saya kayak beli kembang Lucu banget sih Jangan ada di otak kau Dia kemana Nah itu dia Dia jatuh ini Atau saya lupa dimana Dia jatuh Jadi saya putar balik Putar balik dimana ya Aku cari sepanjang jalan Aku cari sepanjang jalan Karena tidak ada pikiranku Itu di pom bensin Beratis Bang berarti lumayan jauh Lumayan jauh Jauh Mungkin Aduh saya gak tau daerah-daerah sini Ya udah kasih tau ke dia Biar dia yang jelasin Dari mana Kayak rumahku Sampai ke Jembatan Kembar Nah kayak di Jembatan Kembar Ke rumahnya bang Nah mas Apa ya Disini ke Jakpus bang Jakpus Wah jauh banget bro Ke kongtung Ke kongtung Ke kongtung Sini-sininya lagi sedikit Berapa kilo Kira-kira berapa kilo itu Berapa itu 4 kilo 5 kilo Ada 10 10 3 kilo 3 kilo 3 kilo Adek kau tuh gak manggil Atau emang dia sama Kayak kau diem juga Kenapa ditinggalkannya aku Nah saya putar balek Putar balek Begitu Dimana ya Dimana ya Awan namanya Dimana Awan ini Oh cowok ini Cowok bang Jaraknya berapa tahun Dibawah 2 tahun Hampir sama besar Sama besar Lebih tinggal deh Iya Oke Dimana Awan ini Jalan-jalan begitu Dari kejauhan dia sudah Tendang-tendang batu Sambil jalan Sudah tendang-tendang batu Menghadap ke bawah Jalan Astaga itu dia Saya samperin Sampai disitu dia Kenapa aku tadi Bilang Saya diketahui sama Orang pom bensin Wah ampun Bayang ke mentalnya Kasian Iya Pasti pom bensinnya bilang Eh Masalahnya dia Dia menunggu tidak di Pintu keluar pom bensin Dimana Dia menunggu di dekat Pom bensin Di dekat Ini ya Jadi ada 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 ini Apa Momen yang dia jalan Sampai keluar Diketawai Ya ampun Diketawai Baru pom bensin besar Bukan yang kecil Pom bensin yang besar Kalau daerah kan Iya yang besar-besar Sampai berapa pun itu Berapa mau Iya Stasiun nyata Stasiun nyata Stasiun nyata Stasiun pengisian pom bensin Jadi adekmu Ngomong apa ini Itu yang saya pertanyakan Kenapa adekmu tidak teriak Pas dia Tepuk sadel begini Oi talol Tidak ada dia Keberanian nyawan Untuk teriak Bukan Tidak berani sama saya Saking pemalunya Sama dia Oh saking pemalunya Cuma ngomong dalam hati Dia kayak Eh Masalahnya kan ditinggal Teriak pun kan Gak akan ada orang yang akan mukul Iya betul Kau ditinggal Kayaknya dia kira saya bercanda Oh dia kira Kau bercanda Tapi emang biasa Bercanda seperti itu Tidak Kenapa ini semakin jauh Semakin jauh ini Ikut jauhnya Kau mengantuk Itu pertanyaannya Lihat kosong Kaget Kau mengantuk Lah saya yang mengantuk Yang lucu Dia tenda-tenda batu bang Itu tuh kayak orang hampur Habis dipecat kantor Itu kelas berapa itu SMA 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 Ya Allah Habis bikin Sama persis karakternya adeknya bang Sama dia Emang sekeluarga begini Bapaknya juga Ih bapaknya yang gembira ya Iya maksudnya Ibu juga aktif Dia yang pendiam bang Bahkan kau itu kan Satu tempat tidur sama adek Satu kamar bang Satu kamar dari kecil Kok klienter berapa? 92 92 dia bang 91 Sama kita kan Iya Sama kedil kita Itu lah Dia sama adeknya juga Jadi Sama kedil sama adeknya Dia kembar Tidak 92 kan dia 92 dia 94 94 Ini sama-sama lagi Ini kalau yang nonton ke tukang hipnotis Dia bilang Ah ini targetku ini Iya Next saya akan mencari dia Tidak perlu ditepukin Betul Kok cocok ketemu Wessi Wessi Kita ada STMJ Buat kalian berdua Subscriber tanya Mari jawab Wiss Dari Fran HBS55 Bang ceritain dong Asal mula Kenapa kalian berdua akrab Pas masuk itu Yang di Aceh itu Dia yang langsung Eh orang mana Sini Sini saya ajar kau display Display itu kayak merapikan barang-barang Saya di bulan masuk Tiga bulan Tiga bulan ya Saya bilang Ih aduh kayaknya ini sebaya aku ini Karena masih Anak-anak juga kan Sini saya ajar kau Pulang lewat mana Waktu itu masih motornya Iya Pulang Oh dia sungguh minasa juga Dekat Dekat juga Satu daerah gitu Habis dari situ Referensinya kita Sama lah begitu Suka nonton-nonton Apa Film-film komedi Bahkan di Aceh itu Bang Di tempatnya kami Ketika Akhir bulan ya Akhir bulan Ada namanya Coffee Morning Coffee Morning itu aja Dimana Para karyawan ini Mengeluarkan bakatnya Ada yang menyanyi Nah kami itu stand up Bang Oh Stand up tapi Belum masuk komunitas Belum masuk komunitas Jadinya kadang Kalian berdua juga belum masuk komunitas Belum masuk Waktu itu coba-coba aja Jadi kayak Ada Bawakan materi orang Kadang ada materi-materi Cerita-cerita Jaman dulu Begitu-begitu Bang Seribu satu cerita lucu Iya Yang kayak nama saya Arief Tapi lebih suka dipanggil makan Iya Yang kayak begitu-begitu kan Jadi akhirnya Akhirnya tuh Setiap Coffee Morning Kita Ayo kita bikin apa lagi nih Gitu gitu Bang Sama-sama lah Sama-sama Karena Satu frekuensi Jadi jadinya Konek Kalian berdua Gitu bro Ceritanya bro Begitu Bang Di 2000 berapa itu 2015 Eh tidak 11 11 11 11 sama-sama Makanya setelah itu Saya jarang ketemu dia Sampai ketemu lagi tuh Di Yang dia kerja di pergudangan itu Waktu kamu ikut komunitas Dia belum Dia belum Dia belum mau tuh Masih malu Setahun Iya setahun dulu Kau stand up juga di Stand up Stand up Dia duluan masuk Setahun 2015 ya Iya Saya 2016 Oke Bareng-bareng lah Belajarnya Bareng-bareng belajarnya Sama-sama Ini apa Ke komunitas Gitu-gitu Bang Oke Kau Materi Ingat terus ya Tadi itu Kok gimana struktur Kau bikin materi Sama kayak berata Kata per kata Kata per kata berarti Seandainya ada apa-apa Gitu di panggung Satu kata hilang Matilah saya Kelihatan gitu Bisa kubaca langsung Dia kan spesialnya tuh Waktu mau nikah Ayo bikin spesial lah Saya bilang Biar bantu-bantu Ini mau uang-uang Untuk nikahannya Bikin lah dia Sudah apa materi Belum nih Belum Sampai di panggung Bukan materinya Yang belum Itu set listnya Dilupa kau tempel Di sini ya Di panggung Oh jadi Kan sudah pelupa Iya kan Dia lupa lagi Set list juga Lupa Iya Karena pelupa Apa yang kau lakukan Waktu itu Ada set yang lupa Ada beberapa set yang Tidak diambil Tapi Genap satu jam ya Genap satu jam Luiz goki Iya genap satu jam dia Walaupun gak pake Promptor itu Iya Pake dibawakan sama panitia Oh akhirnya Pas lagi stand up ditempelin Saya ambil terus Saya buang ke bawah Terus tengah jam dipasang itu ya Lama juga Iya karena Itunya dia bang Maksudnya Kadang suka lupanya dia Saya pernah Apa Ceritakan saja Ceritakan semua disini Apa Ceritakan semua disini Tidak kita mau bikin konten dimana itu ya Ayo kita bikin konten Iya Untuk collab apa gitu Collab Sampai di tempatnya Ayo Tag dulu Aduh kenapa Apa mau Baterai apa Memory lupa Enggak kameranya Jadi bagaimana Bagaimana lagi kita Maksudnya jantungnya yang dia lupa Jadi Susah juga Kadang Sampai Sampai saya bilang Tolong Sampai dia itu bikin catatan bang Di dalam kamera itu Di atasnya Ditempel gitu Ingat memori Ingat apa gitu Sampai dia ada saku Buku saku gitu Biar Pagi-pagi itu dia harus ingat Apa runtutan harus yang dikerjakan Nah Biar dia tidak lupa Eh dia lupa bukunya Hilang ya Sudah hilang Jadi bagaimana lagi Ini masalah ini sudah Dari kapan ini Oh dari Oh dari Oh dari Oh dari Oh dari Kayaknya dia ingat gitu Kayaknya dia ingat gitu Oh 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 Sudah lama Emang dari kecil? Dari kecil Apa hal yang paling memalukan Menurut kau Lupa ini? Ini HP Lupa HP Di tempat kerja Lupa HP Di tempat kerja? Jadi waktu itu Kalau kita masuk ke Kerja itu Kita harus Store HP Simpan Simpan HP Di security Di post security Oke Ada tempatnya itu disitu Ini yang DS hardware? DS hardware Oke Nah Terus masuk kerja Kelar kerja Pulang Ambil lagi tuh HP disitu Nah waktu saya pulang HP saya tidak ada Belang Ih Mana HPku? Terus? Panik kan? Panik Saya pinjam Ini HP teman Jangan dulu Ketau Kau pinjam HP teman Saya pinjam HP teman Kau telepon Kau telepon Nomorku Berata Coba lihat nomorku berapa Kau juga tidak tahu Nomor kau sendiri Kan HP baru Tapi itu hal yang fatal Fatal sih Fatal Susah itu Susah itu Nomor HP sendiri Kayaknya semua orang disini Sudah apa ya Tahu aja ya Oh janganlah nomor HP Banyak Terus Saya telpon nomorku Sudah panik itu kita ya Tersambung Sudah ngumpul kita Kaya Mana nih Coba Coba Tidak 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 Kalau hilang Orang dalam Orang dalam Pasti Kita sudah mulai saling curiga Kita sudah mulai saling curiga bang Sudah saling curiga Kayak siapa ini Karena hilangnya kan di dalam Di dalam es Kau sudah mulai menatap-menatap orang Siapa lagi ini Terus Telepon Nyambung Diangkat Dan halo Diangkat halo Eh HPku itu Kau bilang HPku diminta tolong kasih kembali Kasian Iya Kasih kembali HPku itu Halo Dijawab Halo Siapa dimana ini Biar saya yang kesana Kau bilang begitu Terus dia bilang Kau Adi Kau Adi Iya Iya siapa ini Pulang mau Kalau tidak kau bawa HPmu Mamanya bang Mamanya Dia lupa di rumah Kuek 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 HP Tolong balik HPku HP kau dirumah Maksudnya kita-kita sudah Kumpul Siapa yang ambil Bah langsung kita Aduh Lucu banget Aduh lucu banget Adi Adi Maksudnya Dari dia berangkat Jam delapan Pulang jam lima Maksudnya Disini kau Kenapa kau kosong Di antara ini Masa kau tidak ingat HPmu kau lupa Di rumah Jomblo Wow 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 Jomblo coy Lucu banget nih Banyak bang Banyak bang Dia waktu kau mandi Mandi Oh iya Saya tuh sering terlambat juga Masuk di rumah Jadi Bagaimana cara Saya Mengakalinya Saya mandi di tempat kerja Terus dia panggil semua Karyawan Manager kita Perempuan ya Manager saya perempuan ya Dia bilang Siapa celana dalam Dia mandi banget Dia lupa celana dalamnya Maksudnya Kau sudah Aman sebenarnya Sampai disitu Mandi segala macam Jejakmu kau ambil dong Dia tidak aman Terus celana dalam kau ketinggalan Hanya celana dalam Teriak-teriak Siapa yang punya celana dalam ini Siapa yang punya Untung itu Manajer ku Apa Baik sama saya Iya Kok ngaku Saya memang orangnya Loveable bang Iya Dia yang claim dirinya Dia yang claim dirinya Apa dia bilang Dia tahu Pelakunya saya Dia langsung ketawa Dia malah ketawa ya Kalau orang lain Dimarahin Dihantam Dia itu manajer ku Masih muda Tapi Orang tua dia marahi Bukan lebih ke Bukan loveable Lu tuh Iya Lu tuh lebih Dikasihani Iya kan Yang saya bilang Dikasihani kan Dikasihani Orangnya Masih ada lagi nih Banyak banget Hasan Dari mana dapet ide TikTok untuk jadi Bahan stand up Sekarang bang Oh Karena biasanya Kalau stand up saya Ada bahan TikTok Oh Iya Gak sesekali juga sih Karena kan Panslenya kalau nyambung Dikasih nyambung Kalau tidak juga tidak Relate juga dengan persona kau sekarang Iya mungkin bang Itu sih Iya Itu doang Hasan Sudah Hasan Amat Hasan Perakang community Mau jah bertanya sama Adi Iya mau jah bertanya sama Adi Saya cuma mau bertanya sama Adi nih Oh ini bahasa ini ya Kalau Arief jangan Mi Kalau Arief gak usah Oh oke Adi rencana tak Mau bikin kelas komputer grafis kah Nah Adi ini kan suka bikin logo bang Oh Logo-logo Siapa yang kau bikin kan kemarin itu No Debat No Debat Dia bikin Terus apa lagi Hah Hahnya Frimawan Oh Saya kira kau marah saya Siapa lagi Hah banyak Tanya Iya saya kira begitu tadi bang Jadi dia alhamdulillah banyak lah Oh desainnya Wah Karena setiap ketemu anak-anak stand up bang Ini bisa bikin logo bang Saya bilang begitu Ketemu lagi orang Ayo bikin logo bang Menumpuk dia Ini EPP juga kau yang bikin Iya EPP juga dia bikin Oke Itu maksudnya apa Keren aja bentuknya Kan kau harus ada itunya Filosofinya Oh F nya dibalik ke situ Terlihat huruf F Terlihat huruf Y dan huruf P Udah F-YP Oke Itu aja Ini dulu Rencananya kau bikin Tidak Kelas komputer grafis Iya Mungkin grafis kali ini Maksudnya Iya Mungkin itu Bagaimana Tidak sih sepertinya Karena ilmu ku belum sampai situ Belum Saya tidak tahu mengajar sebenarnya Kau tidak bisa Tidak tahu mengajar Maksud itu tidak bisa mengajar Tidak bisa mengajar Oh harusnya bisa dong Iya harusnya bisa Gampang sekali itu Dulu kan pernah itu Nongel Bikin aja kelas Nongel Nongel Nongkrong online Iya pernah bang 201 orang Lumayan bang Lumayan lah 4 orang yang masuk Iya Gimana gimana 10 Iya tuh Bayangkan tuh Masuk akal Masuk akal Baru sekarang masuk akal Masuk akal Bikin lah nanti Nanti guys Siapa itu Parakang Community Nanti dia bikin Nanti dia bikin Iya Desain Berarti udah banyak Di permintaan ke kau Karena bagus-bagus Desainnya Bahkan endorse juga Lumayan bang Sudah ada yang mau masuk Ada yang beberapa yang Hubungi kau bilang Eh bang Adi Berapa kalau endorse Sama om Adi Oh iya Saya pernah Tapi karena Akunku kan Ini Desain-desain begitu Iya desain-desain Aduh saya Kayaknya Nggak masuk ini Bilang Ih Nggak apa-apa bang Saya bukan Selegram Oh kau bilang Saya bukan Selegram Saya bukan Selegram Kecil ini Jangan lo Apa Iya Nggak usah Nggak usah merendah Nggak usah merendah bang Karena kau sudah ini Termasuk berpengaruh di Kabupaten Goa Bayangkan bang Berpengaruh Orang berpengaruh di Kabupaten Goa Bukan bupati sana ya Bukan Dia ini Terus Diambil Ya sudah sini Barengmu Muhammad Fahrudinaim Bang pernah berantem Satu sama lain Nggak Kalau berantem Soal apa Nah ya biasanya Soal apa tuh Tadi Nggak ada sih bang Jarang Jarang Sumpah Paling soal kerjaan aja Debat konten Iya debat konten Terus Iya kesalahan-kesalahan Lupa aku Iya Itu nyadi yang sampai Aduh tolong lah Yang kayak begini Masa sampai kamera Sampai lupa Cuman untuk Jadi Mahret tuh bang Susah kalau Sama dia kayak Ayy memang ditolong Sudah Sudahlah gitu Saya juga sayang sama dia bang Udahlah gitu Sesayang apa Kalau Baktok kontrol Baktok kontrol Berluka bang Apa ya Karena sudah Berteman lama Bahkan sampai Dia nikah tuh Saya betul-betul mikir Gimana nih sampai bisa Waktu mau ke Jakarta Saya bilang Impianmu apa Paling dekat ini Saya paling mau nikah Dia bilang begitu tuh Ayo kita sama-sama tuh Ada jalannya Saya bilang begitu Ayo deh Sampai Beberapa kali tuh Kok mengapa menangis sih Wis Tidak menangis Sampai Yang ya itu Maksudnya yang bikin spesialnya itu Dia kan Maksudnya untuk apa Saya bikin spesial Dia bilang begitu Tidak adik Ayo Sama-sama kita Nanti kita masukin Beberapa opener Nah, openernya Aldi Saya, kok Erwin Waktu itu Jadi kita bantu sama-sama Alhamdulillah Gimiknya juga Lumayan tuh Kita taruh ini kan Di depan Betul-betul Kayak pernikahan gitu bang Jadi untuk Apa Orang mau nyawer Iya nyawer Begitu dan Alhamdulillah Soul out Soul out juga Ada yang nyawer juga Pas sesi foto Fotonya ke kau semua Terima kasih Sudah Menyemang hatiku Foto semua ke kau Saya sampai Mikirin itulah Maksudnya Respect gitu bang Sama Perjuangannya dia Gitu Kerja apapun Jadi kalau misalkan Di sosmed tuh Orang-orang mengeluh Kayak aduh Capek banget nih kerja Tadi Dimarahin bos Oh dia dimarahin Alam semesta Iya Maksudnya jangan terlalu Mengeluh lah Iya 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 Kiblatnya pekerjaan Yang parah itu Banyak pengalaman Alvan Mau Luda Asal-usul Dia bikin podcast Kena mental tuh Gimana bang Nah kena mentalnya kan Bertiga Iya bang Sama Aldi Iya 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 kan Bareng kan kita Keluarnya tuh Bareng Sopan Stek Betul bang Heberlokal Kalian juga Porosku nih Maksudnya patokanku Untuk makin semangat Karena kita sama-sama Daerah nih Dan alhamdulillah Kita selalu masuk Top episode terus kan Alhamdulillah Koki Respect Kena mental Sama Sopan Stek Selalu top episode Bener Nah itu tuh Idenya awalnya Karena Kami bertiga ini Tidak merokok Terus perantauan Apa hubungannya Tidak merokok itu Kami tuh mental-mental Kecil bang Sebenernya Makassar Tapi kok Bukan Sebenernya Lebih sering kena mental Iya maksudnya kan Maksudnya sangat Begitu Nada tinggi Kami Lihatlah Lihatlah Badannya besar Tapi ya Begitulah Badannya saja Kontras ya Dengan Makassar itu Jadi kita Menceritakan pengalaman-pengalaman Yang bertemu sama Orang-orang di Makassar Yang membuat Ini kayaknya orang Kena mental Kita juga kena mental Itu sih Di dasar Ide nya sampai bikin Podcast itu Sama Biar ada kesibukan Itu intinya Biar ada reguler Itu lah Masuk Itu betul sekali bang Iya sama aja Makassar juga begitu Pasti dia akan mikirkan Temen-temennya juga Iya Sopanste juga gitu Kupikirkan Rin Rin tempatnya di Sopanste Sadik tempatnya di Tua Kreasi Udah pas Udah pas Sama Rimpelatan sih sama-sama Isinya kita-kita aja Betul bang Bahkan saya Waktu dari Makassar mau ke Jakarta Patokannya saya itu Bang Pras Bang Pras sama Dono Saya bilang Oh ini nih Kuat nih ketika bahasanya mereka Di sosmed Tetap ada penikmatnya gitu Makanya dari situ tuh Sebenarnya saya Sampai bikin Bahasa Makassar juga Iya Iya Kegiatnya Kalian biar dua Gokil ini Kena mental ada di Noise ya temen-temen ya Silahkan di download Noise-nya Dengarkan kena mental disitu Anak-anak daerah dari Makassar Dan ada juga Sopanste Sopanste Gokil Hasbi Cara daftar Akademi FVIP Gimana ya bang Nah ini paling banyak Sering komen-komen Ya karena kan kau tulis itu Akademi kan Paling sering ini bang Padahal kita kan sebenarnya Ya Allah konten-konten begini aja bang Bahkan Akademi FVIP ini Sudah Berapa kali diundang acara seminar Sudah beberapa kali ini Acara seminar kalian Kampus Masih sobaru ini Acara puncaknya Kita mengisi disitu Talkshow Apa yang mau kau dapat Talkshow atau stand up Talkshow dengan presentasi gitu bang Dan presentasi Cara bagaimana FVIP Gaya kadang pekerjaan itu Kita tuh gak Tidak pernah nebak bang Iya Kita gak bisa nebak gitu Hal yang bikin kita seneng Ternyata bisa Jadi pendapatan Buat kita sendiri Jadi Slidenya kita tuh Sudah template tuh Ada Ini tulisan Pendahuluan Oke Oke next Gambar cewek Nah jadi kita dahulukan wanita Teman-temannya Gitu gitu Komedi-komedi Bang Tapi ada beberapa yang masuk Ada kontennya juga ya Teknik-teknik bikin konten Oh Kayak konten itu harus Pendek aja Nggak sepanjang Terus ini Audionya di Diperhatikan Gitu-gitu bang Dan itu kalian di Makassar atau di Jakarta Ih waktu itu di Malang ya Di Malang Wih sampai ke Malang Wih sampai ke Malang Wih waktu itu bang Wih gila Jadi gimmicknya terakhir tuh Kami bagi-bagi buku Bagi-bagi buku Tapi buku orang Bukan buku kita Bukan buku kita ya Kita beli di Gramedia begitu Jadi teman-teman Kalian pasti dapat Sesuatu disini karena isinya daging semua Oke Kita kasih itu 15 menit memasak daging Bukunya gitu-gitu bang Kasih lagi Ini juga yang Siapa yang umurnya Di atas 30 Iya ada waktu di Makassar dulu ya Nah kita kasih Ini kiat sukses sebelum umur 30 Jadi lucunya di bagian situnya aja bang Selfie-nya orang nonton Mengatuk Tapi keren udah bisa sampai di titik itu Jadi kalau misalkan daftarannya Kayaknya Belum ada cuma konten aja bang ini Kalau dibilang Harusnya udah bisa bikin kelas dong Nah bahkan itu Bang Arief Muhammad sempat ngobrol Dia bilang ini Akademi FVP mau dibawa kemana nih Dia bilang Ah dibawa kemana bang Di sini-sini aja Betulnya tidak sampai saya otak bisnis ke situ bang Dia bilang oh bisa kok panjang bisa Kelas atau merchandise-nya apa Makanya kita bikin kaos juga Iya maksud aku udah bagus banget Track recordnya ya Udah sampai diundang ke sana Terus sampai Arief Muhammad sendiri Sebagai pebisnis Udah nanyain Iya Berarti kan potensinya gede sekali Harusnya ya bang Bener Kemarin aku udah sounding ke Deddy Kabuzer Tolong ya Masuk Masuk Pas meeting kemarin Cuman kayaknya lagi banyak masalah ya Namanya manusia kan ada masalah pasti Iya bener-bener Keser Hazab PC Ini dia sudah sering sekali masuk di sini Oh dia paling rajin dia Belum ninggal Padahal dia makan itu ya Tapi respect penonton ini Respect penontonnya dari PWK Ini pasti tidak akan nonton maling nih Nggak akan dia nonton Nonton mamat nggak akan pernah dia Nonton aku nih Yang suka-suka aneh-aneh Makan sovel lah Nanti lihat dari fotonya ya Bang Adi belum pernah ketemu Bang Uus Apa ya Nah ini Orang tuh selalu komen bang Sama Adi Katanya apa nih Sekilas Sekilas mirip Uus Sekilas mirip Uus Bahkan ada kontennya kasih lihat Ada kontennya Ada kontennya dia Coba aku lihat Saya King Dia bilang Jadi dia banyak komen Uus muda Uus muda gitu bang Iya ya Uus Iya aku baru ngeh ya Tapi Sekilas Kalau kita kenal Uus kan Coba ya Coba ya Iya Nah segilas begitu juga bosku Bahaya juga ini bapak ini Menggunakan jaringannya nih Jaringannya tidak bagus Itulah mirip lah Jadi Ada nggak vel Udah bu nggak IGnya Adi Nah Sampai saya bilang Coba aku bikin deh Biar yang komen-komen tuh Betul-betul Ah ini nih Ternyata rame Ternyata di komen Uus bang Terus Kalo lewat aja Lewat aja gitu Lewat aja gitu Bang Uus Makanya saya bilang Kalau kau fitness Ayy sudah bang Uus Betul kau ini Di komen sama bang Uus Tinggal bikin tato aja Iya Ada lah tato Nggak usah deh Justru tato nya Bermanfaat Karena disini Jangan lupa kamera Jangan lupa baterai Nggak mungkin hilang dong Kecuali tanganmu lepas Masuk akal juga Bang Adi Bang Adi Surya kok Nggak ada semangat hidup ya Di FWB Akademi Sama bilang Sama bilang Tiba-tiba kencang dia Itu udah paling kencang ya Sama bilang Karena kan ini Pembagian karakternya Oh gitu Saya ya Pembagian karakternya Ada beratnya yang ini Kasar Saya harus yang Lemah Lemah Betul Di dunia asli pun Di dunia nyata pun Pertanyaan yang Nggak ada semangat hidup Lu nggak Dengar Udah sejam kita Dia pernah Megang kotak yatim Di counter pulsa Mandi di es hardware HP Ternyata Sama ibunya Nabrak Mio Aku ingat aku Semua dia Nah itu bahkan Yang pas dia penjual Ini bang pulsa itu Kan dia kadang Ganti-ganti Ganti-ganti HP Apa segala macam Jual headset Yang paling berat Katanya itu Kalau Ini Petugas kebersihan Yang pilih-pilih headset Petugas kebersihan Jadi sering itu Lalu-lalangnya Ini Truk-truk sampah Truk sampah itu Kok di pinggir jalan ini Di pinggir jalan Oke Biasa Sambil ngambil sampah Lihat ini Counter Dia simpan sampahnya Kembali Baru Tanya-tanya Dia pakai kostangan itu Nyata Dia pakai kostangannya Tidak Kalau di Makassan Dia pakai kostangannya Dia bilang Pernah ada satu orang Yang kayak bertanya Bisa lihat ini Yang di etalasa Bisa lihat ini Yang mana Yang ini Yang headset Yang headset Yang ini Yang hitam Bukan yang putih Yang hitam saja Apa ini Dia bilang hitam Dia pilih putih Dia pilih putih Dia sarankan yang hitam saja Enggak yang putih deh Gitu Itu yang putih Karena kan putih Dia mau coba Dia buka Kukunya saja hitam Terus pindah Iya ditarik-tarik kan Tapi kan ada tisu Wah Gak apa-apa Dicoba-coba kan Tapi kan kotor Sudah terbekas Sudah terbekas Sudah tidak baru lagi Sudah tidak baru lagi Sudah tidak baru lagi Padahal sudah digunuh ya Dia sudah dites Dia begini-begini Kau tidak larang Bagus suaranya Dipanggil sama temennya pergi Dia tinggalkan Sampamu Oke Makasih Pergi dia Kau tidak larang Dia begini-begini Makanya kalau Dia mau singgali Sudah saya tandai Saya sembunyi Tinggal yang hitam om Tinggal yang hitam Nah hitam kalau begini Nggak kelihatan Kalau putih kan mau dijual lagi Lucu banget Itu temen kau ini Bang Adi Bang Adi dipukul sakit nggak sih? Kalau sakit tidak Karena dari kardus Dari kardus Makanya Tapi kenapa besar suaranya? Karena di dalamnya mic Nah Sehingga ceremony Bahkan mamanya pernah bertanya Sakit tidak Nah kau dipukul Sumpah Iya kan Mama bilang begitu Tante minta maaf Tante saya cuma bercanda Jangan divisum badannya Oh mama kau pernah nanya gitu Pernah Karena sampai masuk rumpi kita Bang Pukul-pukul begitu Katanya karena kau masuk rumpi itu Sekomplek kau itu Bangga ya Semua kau ya Bangga Bangga Kenapa Maksudnya begitu Iya Kenapa kau bisa bangga Iya karena Istriku pernah cerita Dia pergi Beli sayur Begitu Oh waktu masih di Makassar ini Kau di Jakarta Pagandeng Apakah istilahnya disini Eh penjual sayur Tukang sayur Tukang sayur Terus tetangga ada yang nanya Eh suami mau masuk televisi ya Langsung stream SLEBEO Bangga bang Bangga ya Rumpi 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 soalnya Rumpi no secret itu ya Iya Itu siapa FENIROS ya Eh bukan ya FENIROS ya FENIROS Katanya no secret Tapi ada yang secret Yang pertanyaan itu Dia kan dikasih Pertanyaan gantung Di terakhir Adi Hoax atau fakta Kamu pernah Blah 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 Gitu kan ditanya Adi mau jawab Eh tahan dulu Setelah pesan-pesan berikut ini Jadi pertanyaan gantung Nah pas mulai lagi segmennya Udah ganti segmen baru Jadi betul-betul gantung Sudah jawab sekarang BINIROS disini Seandainya saya ingat Pertanyaanmu saya jawab Betul-betul pertanyaan gantung Kau pada lu udah mesti Siap mau jawab ya Ada gak momen Paling memalukan saat Konten yang orang-orang gak tau Konten Palingan itu ingat umur Oh yang kita sendiri Yang malu itu Udah mau nyala kamera Kita masih liat FVP orang lain Oh ini yang viral nih Terus habis itu kita ngomong Adi sampe kapan kita begini Kayak malu sendiri bilang Sampai kapan Anak saya sudah besar Tapi mau tidak mau harus itu Terus bikin konten Itu biasa itu Biasa itu bang Pake jilbab coba Wah Pake jilbab Anakku menonton begini Kenapa kau dua Iya Iya Biasa Oh Bantu telah ukur kita Bimang dia Sebenarnya ini Gak usah malu lagi Gak usah malu lagi Makanya aku mulai mengurangi Karena Gohan mau masuk SD Oh betul Aku takut SD Bapak kau pake jilbab Ada masalah Eh panggil mamamu Dipanggil bapaknya Podcast Kapilah Kenapa berhenti lanjutin dong Nah karena IE itu Waktu pandemi kan Kita masih ada waktu kosong bang Pas dia jadinya Masih work from home gitu bang Kerjanya dari rumah WFH ya Iya Nah pas Udah mulai dilepas ini PSBB Nah kerjanya Dia kan kantornya Banyak bang sebenarnya Jadi susah membagi waktu Sementara waktu itu Kita masih ada exclusive noise Jadi dia gak ngambil tuh Oh Udah saya bilang Saya gak bisa kayaknya nih Karena saya megang Ini kantor juga gitu Bukan karyawan ini Maksudnya dia Si apa sih Bukan bubar berarti ini ya Bukan bang Apa namanya Skena Iya Skena Dia kerja disitu bang Jadinya Susah waktunya Saya bilang gak apa-apa deh Biar Takutnya dia ribet juga kan Iya Iya Tapi setidaknya sekarang Ada podcast Kena mental Iya Kena mental ada Dengerin saja Sama sopan stek Iya Betul Ya sir Ersenu Bang kalau tiktok Tiba-tiba bangkrut Gimana ya Apa yang akan terjadi Pada Akademi FYP Kita kerja di gudang Gudang ya Kalau beralih ke ini Snake video Aku pernah ada 13 episode disitu Joget-joget Dalam hatiku kontor Itu pandemi aku inget Istriku Mau kau ambil gak ini Kita sudah tidak punya uang lagi Iya betul Apapun diambil pasti bang Apapun diambil itu dulu bang Snake video Aku inget Kok pernah dapat juga itu Sempat ada tawaran Cuman agak ragu bang Aku ambil Gak ada lagi pilihan Lumayan 40 juta 13 video Gini-gini Aku pilih aja Iya 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 Tapi kan sebenarnya itu Sistemnya kayak TikTok di awal-awal kan Iya benar Musikali Musikali apa ya gitu Musikali Iya Iya Begitu-begitu Kayak ini kan Rasa Arab yang awal-awal itu Gimana nih Sat 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 Hidh 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 Itu apa Teman kelas ku pas SMP Beberapa kali ngomong gitu Terus saya gak paham Ya itu kayak umpatan aja Umpatan Ya istilah bahasa kasar Pantek Pantek Iya Kayak jancuk gitu kan Kalau misalkan marah banget Itu berarti Hitungannya lagi Emosi dan menghina tuh Mengumpat kan Kalau cuma sama teman Berarti Ya kayak Biasa Iya cu Gitu-gitu bang Ah Sundalah Iya gitu-gitu Kalau sudah akrab gitu Kalau lasso Lasso itu Alat kelamin Oh titit Iya Oh gitu Itu standar Standar Oh gitu Aku inget aku main di Makassar Pertama dikasih tau tuh Sundalah dan Lasso Tai lasso sebenarnya Oh tai lasso Iya tai itu Kotoran itu kan Oh Emang ini ada tayinya Coba digaruk bang Kenapa kesitu Ya Allah Kalau emang eksper Di tiktok Coba sebutkan Tiga komen template Di tiktok Kukira sepi Ternyata baru upload Iya Umur segini lagi lucu-lucunya Iya 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 Satu lagi Satu lagi apa deh Satu lagi Banyak sebenernya Banyak Kayak misalkan Bang Sematkan dong Paling seri juga Sematkan komentarku Keren Iya Nitip sendal Nitip sendal Nitip sendal Kalau ada masalah Kalau ada masalah-masalah Nitip sendal ya Gitu Tadi apa keren Keren Iya di Instagram juga Di Youtube juga gitu Tapi ada bang Siapa Mr. Pudidi Mr. Pudidi Mr. Pudidi itu komennya selalu keren 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 Iya Itu banyak yang tiru Pakai Akun palsu ya Pakai fotonya dia Terus komen keren Padahal bukan dia Padahal bukan dia Gitu Itu dia teman-teman Tebu tangan buat Akademi SDB Terima kasih Bang Pra Luar biasa Capek Capek Asli Buat yang episode kali ini Capek Untung besok gue libur Tidak ada PWK Itu tuh Ini pas banget penutupnya ya Teman-teman ya Luar biasa Semoga sukses Amin Terima kasih Bang Pra Buat Brata Buat Adi Semoga semakin mendunia Amin Luar biasa Dan juga buat teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan share Has Kreatif Dan juga Jangan lupa Beli merchandise dari Has Kreatif disini teman-teman ya Di Tokoyanti Mantap Ada PWK Ada PWK Ada PWK Karena itu yang paling laku teman-teman Sampai bertemu lagi teman-teman Di PWK selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subs by Sub indo by broth3rmax Terima kasih.